Inilah kalimat terakhir yang dia ucapkan, karena setelah itu kepala suku membunuhnya. Noxeng dibunuh oleh kepala suku itu. Sejak kematian itu Injil mulai berkembang, kepala suku pun penasaran siapa pribadi yang disebut oleh Noxeng. Yesus, keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Ini adalah lagu yang sangat digemari oleh seorang pengincil yang bernama Billy Graham di Amerika Serikat. Lagu ini lahir di sebuah daerah yang terpencil, tepatnya di sebelah timur dari tanah India. Namanya Asam. Sekitar tahun 1800-an, lagu ini dicipta di Asam dan kemudian menjadi populer di tanah India. Penduduk negeri ini di Asam dipimpin oleh seorang kepala suku. Penduduk negeri ini terkenal sebagai pemakan manusia atau kanibalisme. Siapa yang paling banyak memajang tengkorak manusia, dialah yang dianggap paling hebat. Orang yang banyak memajang tengkorak manusia, dia dapat diangkat menjadi kepala suku. Jadi kehebatan seseorang, berapa banyak dia membunuh manusia. Pada tahun 1800-an, terjadi kebongan rohani di benua Eropa. Dan banyak orang yang memberi diri menjadi misionaris, menjadi pengincil, diutus, keluar dari benua Eropa. Nah, ada dua orang pengincil dari tanah Inggris namanya Nathan Brown dan Oliver Thomas Cutter. Mereka tiba di negeri Asam dan memberitakan injil di sana. Ini bukan hal yang mudah sebab mereka berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kebiasaan kanibalisme, memakan manusia. Dan mereka tidak begitu menyukai orang asing. Saya mengajak kita berimajinasi. Bayangkan saudara sekalian, suka duka dari para pengincil ini. Mendatangi sebuah tempat yang terpencil, tempat di pedalaman, dan masyarakat di sana tidak suka dengan kehadiran orang asing. Kemudian masyarakat di sana juga adalah pemakan manusia. Jadi, potensi untuk mati itu sangat besar. Kemungkinan untuk mati itu sangat besar. Karena masyarakat suka sekali memangsa sesamanya. Nah, misionaris Inggris mengincil di negeri Asam. Tepatnya, suku Garo. Nah, ajaib ada satu keluarga. Ada satu keluarga yang mengambil keputusan mengikut Yesus. Kepala suku belum mengambil keputusan mengikut Yesusnya, tetapi keluarga ini sudah berani ambil keputusan ikut Yesus. Nah, hal ini membuat kepala suku menjadi marah sekali. Dia marah mengapa ada anggota suku yang berani menyeberang ke keyakinan yang baru. Yang menyemani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu, kepala suku memanggil semua orang berkumpul di lapangan dan di sanalah. Dia mau mengadili orang-orang ini. Nah, kepala keluarga yang memuluk agama Kristen itu bernama Noxeng. Noxeng dipanggil bersama dengan istri dan dua anak laki-laki. Ketika kepala suku mengangkat tombak dan meminta Noxeng mengingkari imannya, Noxeng berkata, Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Ku taingkan, ku taingkan Itu yang dikatakan oleh Noxeng. Dia telah mengambil keputusan mengikut Yesus. Itu keputusannya. Nah, apa yang terjadi? Kepala suku marah sekali dengan memerintahkan anak buahnya Menghujamkan tombak kepada kedua anak dari Noxeng. Dan kedua anak ini meninggal dunia. Meninggal dunia Di depan ayah mereka, Noxeng. Pada saat itulah kepala suku berseru. Jika kamu tidak meninggalkan imanmu itu Bukan hanya kedua anakmu Tetapi istrimu juga akan mati. Apakah Noxeng gentar dengan ancaman ini? Tidak, sebenarnya sekalian. Tidak. Noxeng Tidak gentar Dan ini yang dia katakan kepada kepala suku. Walau sendiri ku ikut Yesus Walau sendiri ku ikut Yesus Walau sendiri ku ikut Yesus Ku tak ingat Ku tak ingat Usai Noxeng mengatakan itu Apa yang terjadi? Istrinya dibunuh oleh kepala suku Di depan matanya. Luar biasa saudara sekalian Kedua anaknya dibunuh di depan matanya Dan sekarang istrinya dibunuh oleh kepala suku. Pada saat itulah kepala suku Berkata Aku memberimu satu kesempatan lagi Jika kamu mau berbalik dari imanmu Maka kamu akan hidup. Nah Ketika mendengar Apa yang dikatakan oleh kepala suku ini Apa yang terjadi Pada Noxeng? Apakah dia menerima tawaran ini? Noxeng menjawab Salib di muka Dunia di belakang Salib di muka Dunia di belakang Salib di muka Dunia di belakang Kuta ingkar Kuta ingkar Inilah kalimat terakhir yang dia ucapkan Karena setelah itu Kepala suku membunuhnya Noxeng dibunuh oleh kepala suku itu Sejak kematian itu Injil mulai berkembang Kepala suku pun penasaran Siapa pribadi yang disebut oleh Noxeng Pribadi yang membuat Noxeng berani Mengerebankan nyawanya Demi Mempertahankan kepercayanya itu Kepala suku penasaran Dan dia bertanya-tanya Mengapa ada orang Yang mau mati Demi Yesus Kristus Demi Mempertahankan keyakinan imannya itu Akhirnya Kepala suku Mengalami perjumpaan Dengan Yesus Setelah dia membaca Kitab Injil Rupanya untuk memenuhi penasarannya Kepala suku ini Mencari kesana kemari Informasi tentang Yesus Dan dia berjumpa Dengan kitab Injil Dan dia membacanya Disanalah Kepala suku ini Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Dia memanggil Semua rakyatnya Dia bersaksi Tentang Yesus Dan banyak orang Yang pada akhirnya Mengikuti Kepercayaan Yang dianuh Oleh Kepala suku ini Mengimani Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Dengan mengetahui Latar belakang lagu ini Lagu Mengikut Yesus Keputusanku Kita paham Ternyata Mengikut Yesus Bukanlah hal yang mudah Mengikut Yesus Bukanlah hal yang gampang Mengikut Yesus Ternyata Membutuhkan pengorbanan Bahkan nyawamu Bisa Berakhir Bahkan nyawamu Kapan saja bisa terancam Karena keyakinan ini Mengikut Yesus Bukanlah hal yang mudah Tetapi satu benih Yang mati Menumbuhkan Jutaan benih lainnya Walau banyak tantangan Tetap latigu Berpegang pada iman Kepada Yesus Dan berpengharapan Bahadiyalah Tuhan Dan Juru Selamat kita Ada banyak Tantangan Yang dialami Bapak penginjil Tetapi Rok Kudus Bekerja Melalui mereka Negeri Yang dulunya Adalah Pemakan manusia Pada akhirnya Berubah Menjadi negeri Yang penuh dengan Cinta kasih Negeri Asam Pada akhirnya Bertumbuh Berkembang Dimana masyarakatnya Mengimani Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatnya Juru Selamatnya Berkembang Juru Selamat leave Batschi Kalim pentru